Neraka hitam jilid 11. Hoang Goh tertegun, lalu sahutnya, benar. Apakah keliru? Kan Cuso yang mengajarkan aku berbuat demikian sebenarnya tidak salah, cuma tenaga dalam yang dimiliki musuh agaknya jauh lebih lihai darinya, pihak lawan tampaknya tidak bermaksud merenggut jiwanya tapi cuma melukai isi perutnya belaka, mengakibatkan peredaran darahnya mengalir balik dengan menyumbat sau hapib dan siyang samqiao jikengnya, coba kalau waktu itu kau paksa darah itu muntah keluar, kemudian menotok jalan darah Hon Bun dan Tian Suan guna menantikan pengobatan, banyak kesulitan yang tak diinginkan bisa dielakan. Tem Si Bin yang mendengarkan penjelasan itu, diam-diam berpikir, kalau didengar dari penuturannya barusan, ilmu pertabiban yang dimilikinya memang sangat hebat, sementara itu Pesoh Gi telah mengeluarkan sebuah botol porselen dan mengambil tiga biji pil berwarna merah yang harum semerbak, tapi pil itu tidak dimakankan ke Ye U Sio Lam, sebaliknya sambil mengeluarkan segenggang jarum emas, katanya, Gou Te, bimbinglah ia bangun, bebaskan jalan darahnya dan tembusi peredaran darah yang menembusi Sawim Sim Keng dan Choui Im Sim Pau Keng yang ada di tangan kanannya, kemudian nantikan perintahku selanjutnya Ho Ang Gau menurut dan segera membebaskan jalan darah Imbun dan Tiong Hun Yat di tubuh Ye U Sio Lam. Lalu menggenggam tangan kanannya dan diam-diam menyalurkan hawa murninya ke tubuh pemuda itu. Pesoh Gi mengayunkan tangannya berulang kali, belasan batang jarum emas itu segera menancap di dalam jalan darah pada dada dan lambung Ye U Sio Lam, kemudian tanpa berpaling ia berkata, bukankah Tem Lo Chiampo telah berhasil menguasai ilmu Kui Go An Sinkang dari partai ada sambil tertawa Tem Si Bin gelengkan kepalanya berulang kali. Ye A A, sedikit ilmu simpananku ini tampaknya memang tak bisa dirahasiakan lagi, perpatah bilang, siapa yang tampaknya hebat dia belum tentu hebat, harap Hu Jin memberi perintah saja. Hei, Kui Go An Sinkang itu termasuk ilmu sakti macam apaan tiba-tiba Hoki Sian berseru sambil tertawa, wah, agaknya ilmu silat yang dimiliki temelogi jauh di atas kepandayan lohu. Rasa ingin menangnya masih tertera jelas dibalik ucapannya itu. Terdengar pesoh gi berkata, lociampual, harap kau gunakan hawa murnimu untuk melindungi nadi Ye Usau Hiap Enggo Teh, gunakan tenaga sebesar tiga bagian untuk memukul jalan darah Tiong Taih liatnya, hati-hati, kurang sedikit saja bisa mengakibatkan hilangnya nyawa Ye Usau Hiap Ko Angerong menurut dan menepukan telapak tangannya di atas jalan darah Tiong Taih hayat. Ye Usia Olem yang sadarkan diri, tiba-tiba muntahkan segumpal darah kental berwarna merah ke hitam-hitaman. Dengan tanpa mengubris rasa kotor lagi, teg Soh Gi menjejalkan obat yang telah dipersiapkan itu ke dalam mulutnya, kemudian sambil menghembuskan napas lega katanya, setelah darah kental yang menyumbat peredaran darah ini bisa dimuntahkan keluar, keadaan sudah tidak berbahaya lagi, Sekarang kalian berdua boleh menarik kembali telapak tangan masing-masing kemudian ia sendiri pun mencabuti jarum-jarum emasnya. Tiba-tiba terdengar Ye Usia Olem merintih lalu gumamnya dengan suara yang masih kabur, ayah, ibu, teg Soh Gi merasa hatinya bergetar pelan-pelan ia menotok jalan darah tidurnya, maka terlelaplah Ye Usia Olem dalam tidur yang amat nyenyak. Selesai melakukan pengobatan, mereka bertiga membiarkan Ye Usia Olem tetap terbaring di atas pembaringan. Sementara mereka sendiri kembali ke meja perjamuan. Tiba-tiba Ho Ago berseru, Tua Soh, ujung bajumu ketika Pak Soh Gi mengangkat ujung bajunya, maka terlihatlah pada ujung bajunya yang putih bersih telah ternoda oleh darah, saking memusatkan segenap perhatiannya untuk memberi pengobatan, ternyata ia sampai tidak merasakan akan hal itu. Maka sambil tersenyum ia merobek bajunya itu sambil berkata, Sekarang kita sebagai tamu orang, Ye A A, terpaksa hanya bisa berbuat demikian saja. Diam-diam Tem Si Bin merasa kagum, katanya sambil tertawa, sebagai sesama rekan sealiran, rasanya lohu pun tak usah berterima kasih lagi kepadamu. Seharusnya memang demikian kata Pak Soh Gi tertawa, kemudian sambil berpaling ke arah Ho Anggo, katanya lebih jauh, Gau te aku tebak kaulah yang melepaskan api, ternyata dugaanku tak keliru ah-ah-ah, masa En Soh masih menganggapku sebagai seorang bocah cilik yang nakal ujar Ho Anggo sambil tertawa. Kalau begitu anak Liyong kembali Ho Anggo gelengkan kepalanya berulang kali, sahutnya sambil tertawa terbahak-bahak. Aku sama sekali tak tahu kemana perginya anak Liyong. En Soh kau melihat aku pulang dengan membawa seorang yang setengah mati, kenapa tidak kau duga kalau perbuatan ini adalah hasil karyanya Tem Si Bin menghela nafas panjang, ayah ibu Yew sudah kena culik oleh Hian Beng kau ujarnya, aku pikir ia pasti. Berusaha menolongnya dengan menggunakan kesempatan ini, maka ia lepas api untuk membakar rumah, A.A.I. Jali bocah ini memang terlampau besar Ho Anggo manggut-manggut ujarnya, ia beserta beberapa orang anak muda lain yang menamakan dirinya sebagai Kim Leng Goh Kong Chu, dengan membawa beberapa orang pemuda lagi yang bernama Kong Suapeng, Oh Keng Bun, sekalian beberapa orang, ternyata dengan amat berani menerbitkan keonaran dalam markas besar perkumpulan Hian Beng kau. Coba kalau bukan pihak Hian Beng kau ingin menangkap mereka hidup-hidup, sebelum aku dan Koto Aku tiba, miscaya mereka sudah tewas semenjak tadi. Mengingat dia adalah seorang anak yang berbakti, maka ketika melihat dia terluka aku berusaha untuk menolongnya, kemana perginya pemuda-pemuda yang lain tukas pesohgi. Ho Anggo menghela nafas panjang, sahutnya, setelah menahan serangan mereka sejenak aku dan Koto Aku lantas memisahkan diri, di tengah jalan aku bertemu dengan Bong To Aku yang menyuruh aku membopongnya datang kemari untuk minta pengobatan dari To Aso, jadi bagaimanakah nasib yang lain, terpaksa harus menunggu sampai Bong To Aku kembali nanti selesai. berkata ia mengangkat cawan dan menegak isinya sampai habis, wajahnya murung dan kesal agaknya seperti lagi menyesali ketidakbecusan dirinya. Dengan wajah sedih, teksohgi berbisik pula, kalau dilihat perjuangan mereka untuk membelat teman, jelas pemuda-pemuda itu adalah kawanan pemuda berjuang satya, semoga saja mereka jangan sampai tertimpa musibah. Oh setelah berjumpa dengan Ho Angko dan menitahkannya berangkat ke ruang penerima tamu untuk mencari istrinya dan menolong jiwa Ye U Sialem, Bong Pei melanjutkan perjalanannya menuju ke tempat kejadian. Ketika makin mendekati tempat peristiwa, di bawah sinar api yang terang benderang tampaklah para anggota Hian Bengkau berbaris 10 orang 1 Regu sedang berusaha keras menanggulangi kebakaran yang sedang terjadi. Yang menyimpan air menyeram, yang membongkar runtuhan membongkar, semuanya dilakukan secara tertib dan teratur, sedikit pun tidak tampak kalut atau bingung. Melihat hal mana, kembali ia berpikir, Hian Bengkau memang suatu kelompok manusia yang terorganisir, agaknya jika kelompok ini tidak teratasi sebaik-baiknya, di kemudian hari pasti akan merupakan bibit bencana yang besar bagi umat perselatan di sekeliling tempat kebakaran itu terjadi, bayangan manusia bagaikan lautan, metekat terdiri dari orang perang Hian Bengkau, Mokau, Kuimka serta para jago perselatan yang datang memenuhi undangan, suasana hiruk pikuk dan gaduh sekali. Tindakan yang dilakukan pihak Hian Bengkau sungguh amat cepat, apalagi sebagian besar terdiri dari jago-jago lihai, pekerjaan yang mereka lakukan, puluhan kali lebih hebat daripada orang lain. Ternyata kebakaran itu terjadi di seleretan gudang barang, dengan begitu korban manusia bisa dihindari. Dalam suatu kerjasama yang ngerat, dalam waktu singkat kebakaran bisa. Diatasi dan rumah yang belum terbakar pun bisa diselamatkan. Di tepi tempat kebakaran itu berlangsung berdiri seorang imam tua berjubah panjang yang memelihara jenggot, di sisinya berdiri Toan Bok Siliang serta sekawanan jago dari Hian Bengkau, rupanya ia sebagai pemimpin rombongan di situ. Setelah berpikir sejenak, Bong Pei segera mengenali orang itu sebagai wakil kaucu dari Hian Bengkau yang bernama Gou Teng Chuan. Tampaklah di sampingnya menggeletak tiga orang pemuda, rupanya jalan darah mereka sudah tertotok, Bong Pei lantas berpikir. Mereka sudah pasti adalah satu komplotan dengan Yeusyeo Lem, sebetulnya aku harus menolong mereka, tapi sekarang kawanan jago lihai dari Hian Bengkau perkumpulan semua di sini, lebih baik jangan dilakukan tindakan ceroboh yang bisa mengakibatkan melukis harimau tidak jadi malah munculnya anjing. Bila peristiwa ini berlangsung di masa lampau, dengan waktunya itu niscaya ia sudah menerjang ke muka kendati pun tahu kalau perbuatan tersebut bisa mengakibatkan kematian, tapi sekarang setelah termenung sebentar, Jah bertekad untuk mencari bantuan lebih dulu, kemudian baru memaksa pihak Hian Bengkau untuk melepaskan orang, bila mana perlu pertarungan sengit pun boleh jadi akan dilangsungkan. Setelah berpikir sampai di situ, sebenarnya ia siap meninggalkan tempat tersebut, pada saat itulah tiba-tiba muncul seorang pemuda tinggi besar yang bermata gede dari balik hutan. Begitu munculkan diri, dengan suara lantang segera teriaknya, Hei manusia si Gau, hayo kita langsungkan pertarungan lagi Gau. Gau Teng Cuan berpaling, lalu mendengus dingin, jengeknya sinis, bocah keparat, dengan susah payah kau berhasil melarikan diri, mau apa datang kemari lagi? Cari mati toan bok si liang yang berada di sampingnya, cepat-cepat berbisik, ku kau cu, bocah keparat ini datang kemari, pasti dikarenakan ada yang membeking dirinya. Gau Teng Cuan manggut-manggut. Eh, memang bisa jadi demikian, sementara itu kawanan jago hian beng kau tak ada yang turun tangan, karena belum mendapat perintah dari hu kau cu-nya. Dengan langkah lebar, pemuda itu langsung menuju ke hadapan Gau Teng Cuan dan berhenti lima kaki di hadapannya, setelah berhenti, katanya, orang si Gau, Coa Kong Cumu datang kemari khusus mencari kau, berani tidak berdual dengan ku Gau Teng Cuan tidak menggubris terantangan tersebut, dengan sorot metle, tajam ia menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu, ketika menjumpai kehadiran Bong Pei, ia tertawa dingin. Tiba-tiba muncul seorang pemuda berpakaian ringkas warna hijau dari kerumunan para jago, kemudian bentaknya keras-keras. Coa Kong Gi, rupanya kau sudah bosan hidup sebuah pukulan dasyat segera dilontarkan ke depan. Coa Kong Gi maju ke depan menyongsong datangnya ancaman tersebut, katanya, bagus sekali. Membunuh kau Ciu Hoa Lo Sem lebih dulu pun sama saja telapak tangannya berputar kencang, dalam waktu singkat kedua orang itu sudah bertarung puluhan jurus banyaknya. Tiba-tiba Coa Kong Gi membentak keras, kepalanya langsung meninju ke depan. Sodokan tinju yang menyambar ke depan secara tiba-tiba ini, boleh dibilang merupakan suatu serangan yang indah dan luar biasa sekali, karena tak sempat menghindarkan diri, terpaksa Ciu Hoa Lo Sem harus menerima serangan tersebut dengan keras lawan keras. Coa Kong Gi membentak keras, secara beruntun ia lepaskan lima buah pukulan, bahkan pukulan yang satu lebih hebat daripada pukulan yang lain. Begitu kehilangan posisi baiknya, terpaksa Ciu Hoa Lo Sem harus menyambut semua pukulan itu dengan keras lawan keras. Belang, 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 belang di tengah benturan-benturan keras yang memekikan telinga, Ciu Hoa Lo Sem terdesak mudur berulang kali, peluh sebesar kacang membasai jidatnya, ia makin kepayahan untuk menghadapi ancaman tersebut. Sekeliling delanggang penuh dengan anggota Hian Bengkau, tentu saja mereka tak senang melihat Coa Cong Gi menunjukkan kehebatannya, maka ketika dilihatnya Ciu Hoa Lo Sem terdesak hebat dan sebentar lagi bakal kalah, seorang jago lihai dari Hian Bengkau segera terjun ke Arna. sementara beberapa jago-jagonya mengadakan pengepungan. Coa Cong Gi sedikit pun tidak juri, sambil melangsungkan terus pertarungannya, ia mengejek sambil tertawa, rupanya pihak Hian Bengkau mau mencari kemenangan dengan mengandalkan jumlah banyak. Waktu itu Bong Pei merasa jejaknya sudah kenangan, maka dia tampil ke depan secara terang-terangan, sewaktu dilihatnya Coa Cong Gi memiliki watak yang mencocoki seleranya, tak lama lagi segera serunya dengan lantang, saudara cilik, hantam terus dalam menghadapi pertarungan sengit semacam itu, Coa Cong Gi tak sempat untuk menengok ke samping, maka ia bertanya, Cian Pua, siapakah kau Bong Pei dari HWI Im Go Teng Cuan menegus dingin, pelan-pelan ia maju ke depan, lalu sambil ulatkan tangannya ia membentak, semuanya mundur seluruh anggota perkumpulan Hian Bengkau berikut mereka yang sedang bertempur, bersama-sama mengundurkan diri ke belakang. Ku Kau Chu, apakah kau hendak turun tangan sendiri? Bagus sekali bentak Coa Cong Gi dengan suara lantang. Gau Teng Cuan tertawa dingin, ia menyapu sekejap sekeliling gelanggang, kemudian katanya, kau adalah manusia rendah yang melepaskan api, manusia pengecut seperti kau kenapa mesti membicarakan lagi tentang soal peraturan dunia persiltan. Ucapan sebut jelas ditunjukkan untuk didengar oleh semua umat persilatan yang ada di sekitar sana, setelah berhenti sejenak, katanya kembali, hari ini loh pasti akan membuat kau merasa puas, dalam 30 gebrakan aku akan menangkapmu hidup-hidup, jika kau bisa melewatkan ke-30 gebrakan ini, kuanggap nasibmu masih mujur dan kau boleh pergi dari sini. HMM, apa kau bilang seru Coa Cong Gi sambil melotot besar, sebelum kau lepaskan Mpek Ye U dan sahabat-sahabatku, sekalipun diusir, aku juga tak akan pergi. Gau Teng Cua tertawa seram. HMM, apa sulitnya jika kau menginginkan itu, cuma kau mesti menyambut dulu 30 jurus seranganku baik, kita terpaksa dengan sepatah kata ini teriak Coa Cong Gi dengan lantang. Bong Pei merasa kagum sekali dengan seng pemuda yang ibaratnya anakan harimau yang tak punya rasa takut ini, tapi ia pun cukup mengetahui manusia macam apakah lawannya, maka sambil melangkah ke depan dan terbahak-bahak, ia berkata, haaah, 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 masa hu kau cu dari hian beng kau yang punya nama besar beraninya cuma menganiaya seorang boampu dari angkatan muda Gau Tong Cuan segera tertawa dingin. Heah, 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 jadi Bong Tai Hiap juga ingin melibatkan diri di dalam air keruh ini. Anak Gi, besar amatnya limu, hayo cepat mundur, tiba-tiba seorang perempuan menegur. Ketika mendengar suara itu, tanpa terasa semua orang berpaling ke arah mana berasalnya suara tersebut. Dari balik hutan pohon siong, pelan-pelan muncul seorang perempuan cantik setengah umur, wajahnya ayu dan sikapnya anggun, membuat siapapun tak berani sembarangan memandang ke arahnya. Selintas lalunya setengah umur itu kelihatan seperti lagi berjalan dengan pelan, tapi jarak antara hutan sampai ke arna yang 20 kaki lebih itu ternyata hanya dilewati dalam beberapa langkah saja. Tau-tau ia sudah tiba di hadapan Gou Teng Chuan dengan santai, padahal dengan jelas semua orang melihat perempuan itu melangkah dengan amat lambatnya. Demonstrasi ilmu meringankan tubuh yang sangat lihai itu, kontan saja menggetarkan hati setiap orang yang ada dalam arna, suara gaduh seketika sirap dan semua orang sama-sama mengawasi perempuan cantik itu sambil menduga asal-usulnya. Terdengar Choa Chongi berteriak dengan penuh kegirangan, Ibu, kenapa sampai sekarang kau baru tiba nyonya cantik itu hanya tersenyum, lalu memberi hormat kepada Bong Pei. Ia tidak berbicara pun tidak menjawab, hanya sepasang matanya yang tajam menatap lekat-lekat wajah Gou Teng Chuan. Diam-diam terkesiap juga Gou Teng Chuan setelah bertemu dengan nyonya cantik itu, segera pikirnya, ternyata dia adalah ibunya Choa Chongi, keluarga Choa ternyata memang musuh tangguh dari perkumpulan kami, cuma HMM. Sekalipun tenaga dalammu lebih hebat pun, pihak kami tetap punya care untuk membunuh kalian semua di tempat ini, sementara dalam hati ia berpikir demikian, di luar ujarnya, oh oh oh, kiranya Choa Hu Jin yang telah datang, dengan kemunculan dari keturunan buseng dalam dunia persilatan, agaknya ada sesuatu karya besar yang hendak dilakukan bersama dengan berkemandangnya ucapan tersebut, suara bisik-bisik segera meramaikan suasana dalam arna, kian lama suara bisik-bisik itu kian bertambah keras sehingga akhirnya berubah menjadi suara pembicaraan yang gaduh. Dengan suara hambar Choa Hu Jin atau Suwon Bun Sian segera berkata, menurut peraturan keluarga, sebenarnya keluarga kami sudah lama mengundurkan diri dari dunia persilatan, kali ini terpaksa kami muncul kembali dalam dunia persilatan, tak lain hanya ingin mencari jejak suamiku yang sudah lama hilang, jadi berbicara sebenarnya, aku tidak bermaksud untuk melakukan apa-apa setelah berhenti sejenak, katanya kembali, dengan memberanikan diri Suwon Bun Sian ingin mengajukan sebuah permohonan kepadamu, entah bersediakah kau untuk mengabulkannya Goh Teng Chuan melirik sekejap ke arah tiga orang pemuda yang bergelepak di tanah itu, kemudian sahutnya. Apakah persoalan yang menyangkut beberapa orang pelepas api ini? Sengahkah ia mengucapkan kata si pelepas api itu dengan suara lantang, jelas ini bermaksud hendak menyindir. Chow Ahu Jin sama sekali tidak memberikan reaksi apa-apa terhadap sindiran tersebut, hanya katanya, maaf kalau Suwon Bun Sian hendak memberi keterangan, bahwasannya mereka sampai berbuat demikian, sesungguhnya disebabkan karena keadaan yang terpaksa, Goh Teng Chuan tidak memberi kesempatan kepada perempuan itu untuk menyinggung masalah diculitnya Yew Sian tek suami istri oleh perkumpulannya, dengan cepat ia menukas, baiklah, memandang di atas wajah Chow Ahu Jin, dosa mereka dalam membakar gedung kita, tak akan lohu tuntut lebih jauh. Chow Ahu Jin segera membungkukan badannya memberi hormat. Kalau begitu, Suwon Bun Sian mengucapkan banyak-banyak terima kasih lebih dahulu. kemudian sambil berpaling, serunya, anak Chi, maju ke depan dan bebaskan jalan darah dari tiga orang. Engkoh Cilik itu tiba-tiba Goh Teng Chuan berseru, tunggu sebentar Hu Jin, perkataan lohu belum selesai dengan kening berkerut, Chow Ahu Jin ulapkan tangannya mencegah Chow Ahu Cong di maju ke depan, kemudian tanyanya, Hu Kau Chu masih ada petunjuk apalagi tolong, tanya Hu Jin, apakah gedung-gedung kami ini harus dibakar dengan begitu saja tanpa ada pertanggungan jawab dari mereka seru Goh Teng Chuan dengan ketus. Tiba-tiba terdengar seseorang tertawa dingin sambil menyindir, hem, main tipu berotak licik, hu kau cu macam apaan itu? Goh Teng Chuan segera berpaling ke arah mana berasalnya suara itu, terlihatlah dua orang kakek berjubah abu-abu yang berjenggot panjang dan menyoren pedang di punggungnya, berdiri angker di tepi arna, orang yang berbicara adalah kakek di sebelah kanan. Para anggota Hian Beng Kau melotot gusar ke arahnya, sedang Goh Teng Chuan berkata sambil tertawa, Chiyang Pek Jin, kalian tak usah terburu napsu, dalam upacara tengah hari esok, perkumpulan kami pasti akan memberi kesempatan terhadap Partai Tian Chong untuk mewujudkan keinginannya dua orang kakek berjenggot parak ini adalah Tian Chong Chiang Kiam, sepasang pedang dari Tian Chong, yang sulung bernama Lao Gi Tiong dan yang terakhir bernama Chiang Pek Jin, meskipun bukan saudara sekandung, hubungan mereka melebih saudara sendiri, selama berkelana dalam dunia persilatan, mereka belum pernah berpisah dengan sepasang pedang bajanya selama 30 tahun, mereka menjaga wilayah Tian Lam. Kami berdua akan menanti datangnya kesempatan itu seru Chiyang Pek Jin Sinis. Goh Teng Chuan tertawa dingin, ia tidak menggubris kedua orang itu lagi, sepasang matanya kembali dialihkan ke wajah Chou Ahu Jin. Dengan serius Chou Ahu Jin menjawab, itu masalah gampang, biar kami keluarga Chou Ahu yang membayar kerugian ini. Walaupun Chou Ahu Jin berasal dari keluarga persilatan, tapi keluarga persilatan Kim Leng, sejak dari Ching Tong Ti sampai anak cucu keturunannya tak ada yang melakukan perjalanan dalam dunia persilatan, mereka pun jarang sekali melangkah keluar dari rumah, oleh sebab itu tak heran kalau caranya untuk menghadapi persoalan yang berbau dunia persilatan ini terasa menjadi kaku dan lucu. Sekalipun kata-kata yang diucapkan itu sesungguhnya merupakan pantangan bagi umat persilatan kenyataannya tak seorang pun berani memandang rendah dirinya, malahan semua orang merasa bahwa keputusannya itu memang tepat sekali. Untuk sesaat Goh Teng Chuan menjadi tertegun tapi sebentar kemudiannya telah berkata, walaupun perkumpulan kami meskin tapi kerugian sekecil ini masih belum sampai kami pikirkan, kalau sampai Chou Ahu Jin mesti bayar ganti rugi, apakah perbuatan ini tak akan ditertawakan oleh kawan-kawan persilatan setelah berhenti sebentar, ia melanjutkan begini saja. Sudah lama lohu mengagumi akan kehebatan ilmu silat dari Bu Seng, sayang aku dilahirkan terlalu lambat sehingga tidak berjodoh untuk berjumpa dengar mereka, bagaimana kalau hujan unjukkan kepandayanmu sebagai ganti rugi atas dilepaskannya ketiga orang pemuda ini baik mereka dari golongan lurus maupun yang berasal dari golongan sesat, sama-sama ingin menyaksikan kehebatan dari ilmu silat peninggalan Bu Seng, oleh sebab itu perkataan dari Gou Teng Chuan segera disambut bergantem pik sorak dari segenap jago, beratus-ratus pasang mata pun bersama-sama dialihkan ke wajah Chou Ahu Jin. Waktu itu api yang membakar gedung sudah berhasil dipadamkan, para jaga dari Hian Beng Kau pun telah berhenti mengambil air untuk memadamkan api suasana di sekitar tempat itu, jadi terasa lebih tenang dan hening. Chou Ahu Jin memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ia tahu bila tidak memperlihatkan sedikit kepandayannya, jelas hal ini tak mungkin. Sebab itu setelah berpikir sebentar, tiba-tiba ujung bajunya dikebaskan ke arah kanan seraya ujarnya, baiklah, ku perlihatkan sedikit kejelekanku sementara semua orang masih terkejut bercampur keheranan dan tiba-tiba tiga orang pemuda yang tertotok jalan darahnya itu menghembuskan napas panjang lalu melompat bangun. Kiranya ia telah mendemonstrasikan ilmu membebaskan jalan darah dengan udara kosong. Kontan saja tempik sorak berkumandang memecahkan keheningan di sekeliling tempat itu. Suatu kepandayan yang sangat hebat Pekik Hang Pei di dalam hati. Haruslah diketahui, walaupun kebasan tersebut kelihatannya amat sederhana, sesungguhnya merupakan suatu serangan yang sulit dilakukan, seng korban bukan cuma berselisih jarak antara tiga kaki lebih, tidak diketahui juga jalan darah manakah yang tertotok, sebab itu kebasan yang berhasil membebaskan totokan ketiga orang itu sungguh di luar dugaan. Gauteng Chuan paling terkejut dibandingkan dengan yang lain, sebab totokan atas ketiga orang tersebut dilakukan dengan suatu ilmu totokan tunggal, siapa tahu mereka berhasil ditolong oleh Chua Hu Jin dengan gerakan yang demikian entengnya. Setelah melompat bangun tiga orang pemuda yang berpakaian ringkas itu melirik sekejap ke arah Chua Hu Jin dan Chua Chong Gi, lalu dengan langkah lebar menuju ke arah mereka. Saudara Siong Peng, Saudara Keng Bu, Saudara Kiat Kian, kalian tidak terluka bukan seru Chua Chong Gi dengan suara lantang. Tiga orang pemuda itu tertawa dan bersama-sama gelengkan kepalanya, kemudian masing-masing orang memberi hormat kepada Chua Hu Jin. Cepat Chua Hu Jin ulapkan tangannya menyuruh mereka jangan banyak adat, setelah itu katanya, jika tak ada urusan lagi, Siong Si ingin mohon diri lebih dahulu Gauteng Chuan segera menjura. Sampai jumpa lagi dalam pertemuan besok Chua Hu Jin tersenyum, lalu ujarnya kepada Bong Pei, anakku tak tahu diri, untung memperoleh bantuan saudara, sungguh menyesal Bong Pei tidak mengeluarkan tenaga barang sedikit pun juga tukas Bong Pei, justru Hu Jin lah yang sudah menolong mereka dengan ilmu yang maha dasyat itu. Setelah berhenti sejenak, ia berkata lagi, bila Hu Jin tiada urusan penting, kenapa tidak menjumpai dulu rekan-rekan sealiran yang lain? Sementara Chua Hu Jin masih termenung, Chua Chonggi sudah berseru dengan tak sabar, ibu Chua Hu Jin termenung sejenak, ia merasa setelah dirinya tampil di dalam dunia persilatan, memang tidak seharusnya menjauhi kawanan jago lainnya, apalagi antara dia dengan kedua orang Hu Jin dari keluarga Hoa sudah ada persetujuan secara diam-diam untuk banyak memujuk rekan-rekan persilatan lainnya, ditambah lagi dia pun tak tegam menampik keinginan Chua Chonggi yang kelihatan antusias sekali itu, maka setelah menghela nafas di hati, dia pun manggut-manggut. Kalau begitu, tolong bawalah kami ke situ. Ia memutar badannya, lalu bersama Bong Pei berlalu dari situ. Gau Teng Chuan yang menyaksikan kejadian itu, diam-diam berkerut kening, kemudian pikirnya, kalau dilihat dari keadaan ini, tampaknya kedua orang musuh tangguh tersebut memang sudah bekerja sama secara diam-diam. Tiba-tiba serem tetan suara bisikan yang lirih seperti suara nyamuk berkumandang di sisi telinganya, Teng Chuan, bubarkan anak buahmu dengan cepat, tunggu kedatanganku di puncak bukit lembah sebelah timur. Sekalipun ucapan itu diutarakan dengan ilmu menyampaikan suara, tapi begitu mendengar suara tadi, Gau Teng Chuan segera tahu siapakah dia. Sebab dalam kolong langit dawasa ini, kecuali istri kesayangannya, tak ada orang lain yang menyebut dirinya secara demikian. Kontan saja hatinya bergolak keras. Tak tahan lagi ia celingukan ke sana kemari, tampaklah kawanan jago persilatan itu telah buyar semua dari situ, tapi bayangan tubuh dari Tian Siok Di tidak kelihatan juga. Tentu saja Toan Bok Si Liang menjadi keheranan ketika dilihatnya Hu Kau Chu yang di hari-hari biasa selalu kelihatan tenang itu, secara tiba-tiba celingukan dengan wajah kebingungan. Hu Kau Chu segera panggilnya dengan suara heran. Gau Teng Chuan segera ulapkan tangannya sambil menukas. Toan Bok Si Liang lagi buru-buru dia kerahkan ilmu meringankan tubuhnya dan berlalu dari situ. Di sebelah timur lembah merupakan sebuah telaga seluas beberapa li, pada bagian depan lembah terbuka sebuah mulut dan dari situlah air mengalir turun sebagai sebuah air terjun yang amat besar. Dengan menelusuri jalan rahasia yang dibuat Hian Bengkau, Gau Teng Chuan bergerak naik ke puncak bukit, sepanjang jalan tiada hentinya ia celingukan ke sana kemari meneliti petohonan pak yang dijumpainya di tempat tersebut. Tak lama kemudian, ia saksikan sesosok bayangan lain sedang bergerak naik ke atas puncak. Dengan ketajaman matanya, dalam sekilas pandangan ia telah melihat bahwa bayangan manusia itu adalah seorang tokoh berusia setengah umur yang berjubah pendeta dan membawa jekut tim. Siapa lagi tokoh setengah umur itu kalau bukan istrinya yang telah berpisah hampir 10 tahun lamanya? Kecuali ia telah mengenakan jubah pendeta, dandanan serta raut wajahnya masih tetap seperti sedia kala. Kontan saja ia merasakan hatinya bergolak keras, teriaknya tanpa terasa, Siok Bi, cepat-cepat dia memburu ke depan. Tia Siok Bi segera mengebaskan hutimnya seraya membentak, berhenti bagaikan diguyur dengan air dingin, Gau Teng Chuan segera menghentikan langkahnya lalu dengan wajah tertegun ia berseru. Kau, lebih baik kita bicarakan dulu secara baik, kalau tidak cocok, bagaimana kalau tidak cocok tukas Gau Teng Chuan tidak sabar lagi? Lebih baik kita putus hubungan sampai di sini jawab Tia Siok Bi dengan tegas. Gau Teng Chuan mengerutkan dahinya, lalu berkata, kalau begitu katakanlah. Tia Siok Bi menggerakkan bibirnya ingin berbicara, tapi niat tersebut kemudian dibatalkan, Selang sesaat kemudian, sambil menghela nafas katanya, Apa yang hendak ku katakan, aku pikir kau tentu sudah menduganya, Kenapa mesti ku katakan lagi Gau Teng Chuan tertawa hambar? Memang, apa yang ingin kau katakan sudah Iheng tebak 8-9 bagian, Tapi Iheng pun ada beberapa patah kata yang ingin ku gunakan kesempatan ini untuk membicarakannya secara baik-baik Kalau begitu kau saja yang berkata Gau Teng Chuan tersenyum. Pertama lama Iheng hendak memberitahukan kepadamu bahwa sejak esok pagi, Seluruh dunia akan menjadi milik hian beng kau hee, 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 Eh, apakah bukan si burang pungguk yang merindukan rembulan senyuman masih menghiasi ujung bibir Gau Teng Chuan? Kembali ia berkata, Aku tahu kalau kau tak akan percaya tapi kau pun mesti tahu, Jika perkumpulan kami tidak bersuara keadaan tetap tenang tapi begitu bersuara, Dunia akan menjadi gempar, tunggu saja sampai esok pagi dunia akan tahu sampai dimanakah kemampuan sesungguhnya yang dimiliki perkumpulan hian beng kau kami tia syok di segera mendasis dingin. HMM Jangan dibilang kepandayan silat yang dimiliki Hoa Tai Hiap tiada tandingannya di kolong langit, Apa yang hendak kau lakukan untuk menghadapi keturunan dari buseng? Apalagi kalau berbicara dari segitu banyak jago persilatan yang hadir, Sekarang kau anggap hian bengka sanggup untuk menghadapi mereka semua mendengar ucapan tersebut, Gau Teng Chuan segera tertawa terbahak-bahak, Sampai lama sekali, ia baru berkata dengan lantang, Haaah, 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 Syok Bi, jangan dikata kawan jago yang menghadiri pertemuan sekarang cuma sebangsa manusia kurcaci yang sekali hantaman lantas hancur, Sekalipun Hoa Tian Hang yang kau anggap manusia nomor satu dalam dunia persilatan pun, Perkumpulan kami sudah mempunyai orang yang sanggup untuk menghadapinya di angdian tia syok di mengamati wajah orang itu, Ketika diketahui kalau ucapan tersebut bukan cuma bohong belaka hatinya menjadi tercekat, Namun ketika dipikir kembali, dia pun tak merasa percaya, Maka akhirnya diam-diam dia berpikir, Ketika masih muda dulu, Hoa Tian Hang sudah sanggup mengalahkan Teng Quixiu sekalian, Selama 20 tahun terakhir ini entah sampai di mana pula kemajuan yang berhasil dicapainya dalam kepandaian silat, Siapakah dalam dunia dewasa ini yang sanggup menandinginya berpikir sampai di situ, Tak tahan lagi dengan suara menyelidik ia bertanya, Siapakah orang itu? Apakah dia adalah Sinkun kalian itu? Goh Teng Quixiuan tersenyum, Sebenarnya tak jadi soal kalau cuma ku berikan kepadamu, Tapi kau pasti akan membocorkan rahasia ini kepada pihak keluarga Hoa, Jika sampai kabur, bukankah usaha Sinkun untuk membalas dendam gak kau menjumpai banyak kesulitan lagi? Tia Shokbi segera tertawa dingin, Heeh, 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 aku lihat kau tak sanggup mengalahkan orang tersebut dalam waktu singkat, Makanya sengaja mengarang sekenanya saja Goh Teng Quixiuan hanya tersenyum tidak menjawab. Melihat ia tidak menyahut juga, diam-diam Tia Shokbi merasa semakin terperanjat, Tapi di luar wajahnya ia masih tetap tertawa-tawa. Kalau ku dengar dari nada ucapanmu, Tampaknya kau memang tak sudi berpaling kembali katanya, Berpaling kenapakah sudah terlanjur terjerungus dalam kesesatan, Hawa jahat sudah merong-gerong pikiran dan perasaanmu, Maka sulit untuk diajak kembali lagi ke jalan yang benar teriak Tia Shokbi marah Sesungguhnya, tiada perbedaan antara yang lurus dan yang sesat dalam dunia persilatan Kata Goh Teng Quixiuan dengan suara hambar Kalau toh sekarang ada, hal itu hanya buatan dari manusia dunia itu sendiri Bayangkan saja, kalau toh kira berhasil mempelajari serangkaian ilmu yang hebat, Apakah kita suka berkumpul jadi satu dengan kawanan manusia kurcaci yang tak berkemampuan apa-apa bagaimanapun juga, bersikap ksatia, berjiwa pendekar dan menolong sesama toh lebih baik daripada merugikan orang lain? Kata Isyok Bi lagi dengan kening berkerut. Aai, berbicara pulang pergi kau tetap tidak paham dengan urusan dunia persilatan, Siok Bi. Kau adalah seorang pendekar dari kaum wanita, tentu saja kau mempunyai pandangan yang berbeda. Tia Isyok Bi merasa gusar sekali, sambil mendengu siap putar badan dan siap berlalu lari situ, tapi secara tiba-tiba ia berhenti lagi seraya bertanya. Engkau sudah tahu tentang peristiwa yang menimpa anak Giyok mula-mula Gou Teng Chuan agak tertegun, menyusul kemudian jawabnya, pihakmu kau telah minta maaf kepadaku, Giyok Ji pun. Tia Isyok Bi segera tertawa dingin, tukasnya, kau tahu Giyok Ji sebenarnya siapa Gou Teng Chuan bisa menjabat sebagai wakil ketua dari Hian Beng Kau. Tentu saja baik dalam soal ilmu silat maupun dalam hal kecerdasan melebih orang lain, ketika mendengar kalau dibalik ucapannya masih ada ucapan lain, diam-diam pikirnya. Wan Hang Giyok tentu saja si Wan, apa maksudnya, mendadak satu ingatan melintas dalam benaknya, dengan wajah berubah hebat dan suara gemetar ia lantas berseru. Maksudmu, Giyok Ji adalah putrimu seperti disambar geledek di siang hari bolong, kontan saja paras muka Gou Teng Chuan berubah menjadi pucat ia seperti mayat. Bagaikan seseorang yang baru sembuh dari sakit parah, dengan lemah sia bersandar di atas pohon siang sambil menghembuskan napas panjang, katanya kembali, Giyok Ji tidak si Gou, pun tidak si Tia, dapatkah kau terangkan lebih jelas lagi? Dijawab Tia Sohbi sambil tertawa dingin, Giyok Ji mengikuti si dari neneknya, maksudku memang agar kau tidak akan tahu tentang dirinya kau, kau betul-betul berhati kejam bisik Gou Teng Chuan sambil menuding Tia Sohbi dengan tangan gemetar. Padahal Tia Sohbi sendiri pun merasakan hatinya sakit seperti diiris-iris, tapi sekuat tenaga ia berusaha mengendalikan diri, kembali katanya, Yee, aku memang kejam, tapi ketika aku sedang mengandung, kau telah pergi meninggalkan rumah tanpa memperdulikan nasihatku, apakah kau tidak terbilang kejam Gou Teng Chuan tak sanggup menjawab lagi, dia hanya bisa memandang ke langit dengan air metal bercucuran. Oh, anak Giyok, ayah telah berbuat salah kepadamu, dengan dosa ayah, memang pantas mati, gumannya kemudian ia mendongakan kepalanya dan tertawa seram, suaranya lebih tak sedap didengar daripada suara tangisannya, setelah berhenti tertawa ia menggertak gigi seraya serunya. Teng Kwik Siu, kalau orang si Gou tidak membiarkan kalian orang-orang sengsepemusnah sebelum ucapan ini lewat, di dunia ini tak akan ada manusia yang bernama Gou Teng Chuan lagi. Anak orang lain kau anggap begitu tawar Gou Teng Chuan, dimanakah liang simu tiba-tiba Gou Teng Chuan berdiri tegak, kemudian dengan sinar mati yang penuh diliputi hawa membunuh katanya, siapa yang telah memperkosa Giyok Ji orang itu telah kubunuh sahut Tia Syok Bi. Setelah berhenti sejenak ia berkata lebih jauh, sekalipun kau bunuh habis seluruh anggotomo kau juga percuma, bagaimana mungkin kau bisa membayar kerugian ini untuk Giyok Ji apapun yang Giyok Ji minta, sekalipun menginginkan bintang di langit aku akan pertaruhkan nyawa tuaku ini untuk memenuhi keinginannya. Jika Giyok Ji menginginkan kau mengasingkan diri, apakah kau pun mewajudkannya ujar Tia Syok Bi dingin? Gou Teng Chuan tertegun, lalu sahutnya dengan sangsi, selewatnya ucapan besok, tidak nanti ia menyelesaikan kata-katanya, dengan jengkel Tia Syok Bi segera menukas, Aku sudah tahu kalau kau tak bisa ditolong lagi, coba kalau tidak memandang di atas wajah Giyok Ji, padahal kekatnya aku enggan untuk bertemu denganmu lagi, tampaknya aku memang harus beradu jiwa denganmu selesai mengucapkan kata-kata tersebut mendadak ia putar badan dan berlalu dari situ, dalam sekejap match bayangan tubuhnya lenyap di atas puncak sana. Gou Teng Chuan menggerakkan bibirnya seperti mau memanggil, tapi niat itu tak pernah diwujudkan, dengan termangu-mangu ia berdiri kaku di situ dengan sinar metu sayu, keadaan tersebut tak ubahnya seperti seonggokan kayu kering. Angin malam berhembus lewat, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya kedinginan, baru pertama kau ini ia merasakan hatinya goncang, ia pun merasa ragu apakah ambisinya bisa terwujud atau tidak. Malam mulai luntur, sinar seng surya pun mulai muncul di ufuk timur, saat itulah ia baru tersadar kembali dari lamunannya, sambil menghela nafas, pelan-pelan ia menuruni bukit tersebut. Ia merasa meski waktu hanya tertaut beberapa jam, tapi usianya sekarang dirasakan jauh lebih tua 10 tahun. O-o-o tengah hari belum lewat, istana Kiu Cipiat Kiong yang luas dengan barak-barak lebar yang didirikan di kedua belah sampingnya telah penuh dengan kawanan jago dari kolong langit. Barak sebelah timur dipenuhi oleh para jago dari Kiu Im Kau dan Seng Sut Pei, masing-masing menempati separuh barak dengan bagian tengahnya dibiarkan kosong selembar satu kaki, dengan begitu kedua golongan tersebut terpisahkan secara jelas. Di bagian sebelah kiri ditempati pihak-pihak Kiu Im Kau, BWS Uyuh dengan tongkat kebesarannya duduk di tengah barak dengan di kedua belah sisinya diapit oleh Sik Ban Cian serta dua orang kakek berambut putih yang telah berusia 100 tahun lebih dan tidak diketahui namanya, setelah itu baru duduk Kek Kian Tok, Le I Kiu Hid dan sekalian Tiam Chu serta tiga orang tongcunya. Sedangkan di pihak Seng Sut Pei dipimpin oleh Seng To Chu, tapi tidak kelihatan Teng Kwik Siu hadir di situ, selanjutnya hadir dua bersaudara Leng Hou, Hu Yan Kiong, Hang Leong dan lain-lainnya. Jumlah anggota perkumpulan yang hadir dari dua kelompok tersebut ditaksir berjumlah 200 orang lebih, mereka semua rata-rata bermata tajam, berlangkah tegap dan bertenaga dalam sempurna, jelas bukan manusia-manusia sembarangan. Pada barak di sebelah barat, sebagian besar ditempati oleh para jago dari golongan pandekar, mereka dipimpin oleh Bong Pei serta Cho Ahu Jin, ditambah dengan jago-jago dari Tian Cong serta Tian Tai, jumlahnya pun mencapai ratusan orang. Suasana di barak bagian tengah yang paling gaduh dan ramai, tidak seperti barak-barak timur maupun barat yang hening, sebagian besar jago yang berada di barak tengah adalah kawanan jago persilatan biasa, jumlah mereka paling banyak, ditaksir ada 2-3 ribu orang lebih meskipun barak itu cukup besar tapi hampir saja tidak cukup untuk menampung mereka. Kawanan jago persilatan tersebut seringkali menuding ke arah barak timur maupun barak sebelah barat lalu berbisik-bisik seperti membicarakan sesuatu. Pada bagian utama dari Arna, berdiri panggung upacara, waktu itu kain selubung yang menutupi meja upacara telah dibuka sehingga tampaklah di tengah meja terdapat 2 tempat abu yang masing-masing tertuliskan, tempat abu dari Buliang San Chou So Li Buliang. Sedang di sebelah kanan bertuliskan, tempat abu Kiyuchi Kiong Chou Seng Bengcit selain alat sembah yang an, barang sesaji pun sudah komplet tersedia di sana. Padahal tak seorang pun umat persilatan yang mengetahui nama sebenarnya dari Kiyuchi Sinkun, maka setelah membaca tempat abu itu mereka baru tahu nama aslinya. Karena waktu itu adalah hari Toan Yang, dari pihak Hian Bengkau menyediakan pula pelbagai jenis bakaang dan buah-buahan untuk para tamunya tapi kecuali mereka yang berada di barak tengah boleh dibilang siapapun tidak boleh mencicipinya. Mendekat Pilohor, tiba-tiba muncul kembali 3 orang jago yang dipimpin oleh seorang Toto berambut panjang dan berjubah pendeta dengan bersenjata sekop. Dua orang rekannya adalah laki-laki berusia setengah umur, yang satu berkulit tubuh hitam dengan wajah lebar dan bahu lebar, sedang yang lain adalah seorang laki-laki berwajah bersih dan berjubah putih. Menyaksikan kedatangan mereka, serentak kawanan jago bangkit berdiri sambil menyapa, ternyata mereka adalah Chu Imtaisu, Koltai dan Haputule. Chu Imtaisu menyapu sekejap ke arah barak, ketika tidak menjumpai tiang deng toko hadir di situ, sepasang alis matanya segera berkenyit. Sambil menjurah bongpe segera berkata, dalam keadaan dan saat seperti ini, Taisu terhitung orang yang paling terhormat. Terhormat, sudah sepatasnya kalau Taisu menjadi pemimpin di kelompok kita ini Chu Imtaisu segera tersenyum. Kedatangan Pim Cheng hanya untuk menyelesaikan suatu masalah pembunuhan, tidak sepatasnya kalau tanggung jawab berat ini kalian berikan kepadaku. Lalu sambil berpaling ke arah Chua Hujin, kembali ia berkata, putrimu pergi bersama Giyok Teng Hujin, apakah sampai sekarang belum tiba di sini Chua Hujin menjadi tertegun setelah mendengar ucapan tersebut. Bukannya menjawab, ia malah balik bertanya, loh, anak Wiko bisa berada bersamanya? Hoa Tai Hiap suami istri sedang mencari-cari Hujin itu Chu Imtaisu menghela napas panjang. A-A-A-I. Kalau ia tak datang, itu berarti sudah mengasingkan diri dari keramaian dunia. Padahal jagat begini luas, kemanakah kita harus menemukan jejaknya? Kalau kejadian ini berlangsung di masa lalu, sudah pasti Chua Hujin hanya akan melongo saja sebab ia tak memahami keadaan dunia persilatan, tapi semenjak kepergiannya ke perkampungan Lyok Soat Sanceng, bukan saja ia mendapat tahu banyak masalah besar dalam dunia persilatan, bahkan soal kejadian-kejadian ia maupun banyak pula diketahui olehnya. Setelah mendengar perkataan itu, dengan cemas ia berseru, musuh-musuh Giyok Teng Hujin di masa lalu amat banyak, semoga saja jangan sampai berjumpa, entah bagaimana dengan anak Ui. Aduh celaka, jangan-jangan Kiu Imkau yang telah turun tangan lebih duluan kata Chu Imtaisu sambil berpaling ke arah barak seberang. Haputulai yang menjumpai kedua orang itu yang satu menguatirkan keselamatan putrinya yang lain mencemaskan keselamatan Giyok Teng Hujin, dari tadi sampai sekarang ribut terus tiada hentinya, sambil tertawa segera ia tersenyum, Taisu tak perlu khawatir, kalau aku tidak melihat kecerdikan Nona Choa luar biasa sehingga berhasil menasehati Giyok Teng Hujin untuk berubah pikiran, mana mungkin kubiarkan pergi dengan hati yang lega Chu Imtaisu manggut-manggut. Yee, aa, memang Pim Cheng terlalu gelisah dan tidak sabaran katanya kemudian, Haputulai tersenyum kepada Choa Hujin katanya kemudian, dengan ilmu silat yang dimiliki Choa serta Giyok Teng Hujin, rasanya mereka masih sanggup untuk menghadapi pertarungan macam apapun, sekalipun tak bisa memang, untuk mengundurkan diri rasanya masih bukan menjadi persoalan, harap Hujin jangan khawatir sementara Choa Hujin ingin bertanya lebih jauh, tiba-tiba terdengar bunyi tambur dan lonceng berkumandang bersama, rupanya tengah hari tepat menjelang tiba. Dengan berkumandangnya bunyi tambur dan lonceng, suasana seketika berubah menjadi hening dan serius, semua perhatian bersama-sama ditujukan ke tengah arena. Bunyi lonceng dan tambur berkumandang amat memekikan telinga, lama sekali suara itu baru sirap. Pelan-pelan pintu istana Kiyu Cipiak Kiong yang indah dan menggah itu terbuka lebar lalu muncul dua baris bocah berbaju. Putih, di tangan masing-masing bocah itu membawa sebuah dupa emas yang menyiarkan bau harum semerbak. Mereka berjalan dari pintu istana menuju ke bawah mimbar, melewati berada depan istana dan menuruni anak tangga batu panjangnya mencapai satu dua kaki lebih. Setelah semua barisan bocah itu muncul dari pintu istana, mereka bersama-sama berhenti lalu putar badan dan berdiri di kedua belah sisi permadani merah. Setiap satu kaki berdiri seorang bocah pembawa dupa, padahal jumlah mereka mencapai dua tiga ratus orang lebih, bisa dibayangkan betapa meriahnya suasana ketika itu. Asap dupa menyebar keempat penjuru terhembus angin, dalam waktu singkat seluruh tempat itu sudah diliputi selapis asap dupa yang tipis. Bunyi tambur dan lonceng kembali berkemandang, dari dalam istana muncul kembali sekelompok laki-laki kekar berbaju hitam yang berbaris keluar secara teratur, sehabis baris laki-laki berbaju hitam, menyusul laki-laki berbaju hijau, kemudian disusul laki-laki berbaju putih dan akhirnya laki-laki berbaju ungu, di antara kelompok terakhir ini lebih banyak kakek yang tua-tua daripada kaum mudanya. Setibanya di depan mimbar upacara, mereka pun memisahkan diri kedua belah samping dan bersama-sama menghadap ke arah mimbar. Dengan penyusunan kelompok demi kelompok ini, maka yang berada pada lapisan yang paling dalam adalah kelompok baju ungu, menyusul kemudian baju biru, baju putih, baju hijau dan akhirnya baju hitam, jumlah mereka mencapai 7.800 orang lebih, hal mana sungguh menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Dengan kening berkerut kotai segera berbisik, golongan liokling merupakan golongan manusia yang paling susah diatur apalagi dihimpun ke dalam suatu organisasi dengan disiplin yang tinggi, aku rasa kecuali perkumpulan Sien Kipang di masa lalu, belum pernah ada kelompok lain yang sanggup menandinginya cuim tai sumenghela nafas panjang. A.A.A.I, sungguh tak disangka, dalam kehidupan Pim Cheng ternyata berkesempatan untuk mengikuti pertarungan antara kaum lurus dengan kaum sesat untuk ketiga kalinya dari perkataan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa ia sedang mengeluh atas napsu angkara murka manusia yang suka berebut dan bertarung itu. Para anggota perkumpulan dari kelompok baju putih ke bawah masih belum merupakan ancaman serius ucap Bong Pei, tapi kelompok baju ungu rasanya tak boleh dianggap enteng, sungguh tak disangka sementara Hian Bengkau menghimpun kekuatan secara diam-diam, kita semua masih terbuai dalam impian dengan dingin haputulai segera berseru, yang penting sekarang adalah membangkitkan semangat untuk membunuh beberapa orang manusia busuk lebih banyak, kata-kata keluhan semacam itu lebih baik jangan disinggung kembali tiba-tiba bunyi lonceng kembali bergema lalu irama musik merduk pun mengalun di udara, dari balik pintu istana muncul dua baris muda mudi berpakaian warna-warni. Di sebelah kiri adalah kelompok pemuda berbaju kuning yang membawa pedang mustika, sedang di sebelah kanan adalah kelompok pemudi berdan dan keraton yang rata-rata berwajah cantik, mereka membawa sebuah pek giyok jigi yang ditempelkan di depan dada. Sialan sumpah Hoangke, kaum iblis sesat pun banyak juga lagak tengiknya, memang tidak sedikit jumlah manusia di dunia yang gemar segala keindahan sambung Temsi bin sambil tertawa. Hoangke menengus dingin, tapi sebelum ia sempat mengecapkan sesuatu tiba-tiba bunyi irama musik mengalun kembali, kemudian pelan-pelan muncul kembali sekelompok manusia. Orang di paling depan mengenakan jubah lebar berwarna merah dengan wajah yang putih dan memelihara jenggot bercambang tiga, itulah Hian Beng Kau Chu yang telah menggetarkan dunia perselatan selama ini dan kini telah merubah dirinya sebagai Kia Chi Sien Kun Kok Si Piau. Sesudah tampil ke depan, Kok Si Piau sedikit mendongakan kepalanya lalu melanjutkan langkahnya ke depan. Di belakang Kok Si Piau, secara tertib menyusul wakil ketuanya, Goteng Chuan, Losan In Siu, Ui Sialing, Chi Soa Chu, Im San Siang Koai, Tam Chu Markas Pusat dan ketiga orang Tam Chu bagian luarnya serta beberapa orang kakek berwajah aneh yang seluruhnya berjumlah 20 lebih. Tiba-tiba Chu Im Tai Su menghela nafas, lalu mengeluh, sungguh tak kusangka, beberapa orang gembong iblis itu belum mati, agaknya dunia perselatan bakal terancam kembali oleh suatu badai pembunuhan yang mengerikan ketika didengarnya perkataan tersebut diucapkan dengan wajah serius, Bong Pei buru-buru bertanya siapa yang Tai Su maksudkan sudah kau lihat orang kedua serta kelima sampai ketujuh di belakang Kok Si Piau itu Bong Pei segera berpaling, dilihatnya orang dimaksudkan Chu Im Tai Su adalah kakek-kakek bertampang jelek semua, bahkan ada pula di antara mereka yang cacat. Terdengar Chu Im Tai Su menerangkan. Orang kedua itu bernama Leng Lem Etka Habi, wataknya berada sesat dan lurus, tapi mempunyai hubungan persahabatan yang kental dengan Buliang Sin Kun, konon hubungan perahabatan itu dijalin setelah terjadinya pertarungan di antara Merala berdua, mereka berdua bertempur sengit sehari semalam di puncak Buliang San sebelum akhirnya Leng Lem Etka Habi, si aneh dari Teng Lem, ini kena dikalahkan dengan sebuah totokan kalau bisa bertarung selama sehari semalam melawan Buliang Sin Kun, berarti orang itu luar biasa sekali pikir Bong Pei. Dalam hati ia berpikir demikian, diluar tanyanya kembali, lantas siapa pula ketiga orang itu lantaran ketiga orang itu dilahirkan sudah cacat lagi pula, jika mereka memang kejam dan berhati busuk, maka orang menyebutnya sebagai Pocu Semjian, tiga cacat dari Pocu, menurut turutannya mereka adalah Foasyu, Pici Liang dan Kau Kiat. Dengan penuh perhatian Bong Pei mengawasi orang-orang itu, dilihatnya orang kelima cacat pada sepasang kakinya, ia berjalan berkat tongkatnya, orang keenam tidak berlengan kanan, sedangkan orang ketujuh tidak kelihatan cacat apa-apa, cuma muka tanpa kumis atau jenggot sehingga tampak agak lucu. Terdengar Cu Im Tai Su berkata kembali, Kau Kiat adalah seorang laki-laki, alat kelaminnya tidak bisa berfungsi sama sekali, dari tiga orang tersebut iat terhitung paling buas dan jahat. Sementara beberapa orang lainnya tidak kuingat kembali, tapi aku rasa orang-orang itu pun tak akan selisih jauh lebih dibandingkan dengan ketiga orang itu tiba-tiba terdengar, seperti yang Ji San berkata, Seingat loh, ketiga orang dan keempat adalah adik seperguruannya Li Bu Li yang belum pernah kudengar, kalau Li Bu Li yang punya kakak seperguruan atau adik seperguruan kata Hoki Sian sambil berkerut kening. Sudah lama mereka saling tak akur, kedua orang sutenya ini selalu bergerak di sekitar perbatasan, Tentu saja jarang diketahui oleh umat persilatan sungguh tak disangka gembong-gembong iblis yang dikabarkan sudah mati lama kini bisa muncul semua di tempat ini kata Cem Si Bin sambil mengenitkan pula alis matanya, Sedangkan dari pihak keluarga Hoa, tak seorang pun yang datang malah Hoa Ji Kong Chu pun entah mengapa hingga kini belum juga muncul di sini sambil tersenyuk Hoa Hu Jin segera menukas, dengan kecerdasan Hoa Tai Hiap, sudah pasti ia telah menyusun semua persiapan yang diperlukan, buat apa kalian mesti merisaukan dirinya Bong Pei merasa murung sekali, pikirnya, tak heran kalau Kok Si Piau begitu berambisi dan angkuhnya bukan kepalang, ternyata ia berbasil menghimpun kembali semua gembong-gembong iblis lama untuk berpihak semua kepadanya, tiba-tiba terdengar pesoh Gi menghembuskan napas panjang sambil berkata lirih, di antara mereka tidak terlihat paman Tiang Sun ataupun Jin Hian. Sementara mereka sedang bercakap-cakap, diiringi irama musik yang merdu dan dibimbing oleh kelompok muda-mudi, Kok Si Piau sekalian telah menelusuri permadani merah, melangkah turun ke serambi istana dan pelan-pelan menuju ke mimbar upacara. Para pemuda pembawa pedang dan pemudi pembawa gigi kemala ikut pula naik ke panggung mimbar dan berhenti ke dua belah sisi panggung tersebut. Pada setiap tingkat berdirilah dua belas orang muda-mudi, dengan tiga tingkatan pada panggung, itu berarti ada 36 orang yang berdiri di sana, agaknya lamat-tamat hal itu diartikan sebagai kedudukan Tian Kang. Menanti Kok Si Piau sekalian sudah tiba di atas panggung upacara, irama musik segera terhenti dan suasana di tengah lapangan yang luas itu pun segera tercekam dalam suatu keheningan yang luar biasa. Menjumpai Sinkun tiba-tiba anggota Hian Bengkau yang berada di bawah panggung mimbar bersama-sama memberi hormat sambil berseru. Sebagaimana diketahui jumlah anggota Hian Bengkau yang hadir saat itu mencapai 7-800 orang lebih, padahal tak sedikit di antara mereka yang berilmu tinggi, maka seruan bersama yang gegap gempita itu segera menggeletar di udara dan memekikan telinga siapapun juga. Berdiri di atas mimbar Kok Si Piau memandang sekejap sekeliling delanggang dengan sepasang matanya yang tajam. Walaupun orang-orang di tiga bagian barak berada jauh sekali dari mimbar itu, tak urung tercekat juga oleh ketajaman matel orang itu. Pelan-pelan Kok Si Piau mengulapkan tangannya, dan pembawa acara pun berseru, para murid perkumpulan Hian Bengkau tak usah banyak adat serentak semua jago dari Hian Bengkau mengiakan dan berdiri kembali, semua gerakan dilakukan bersama-sama sehingga meski beratus orang banyaknya, seolah-olah seperti gerakan dari satu orang saja. Dalam pada itu, Kok Si Piau telah maju ke depan, kemudian setelah memandang sekejap sekeliling tempat itu, katanya, kami Hian Bengkau merasa berterima kasih sekali atas kesudian para Nghiong dan orang gagah dari segala penjuru dunia yang sudi datang kemari serta menghadiri upacara peresmian dari perumpulan KAM tiba-tiba BWSU YOK dari Barak Timur bangkit dan menjawab, diresmikannya perkumpulan Hian Bengkau dalam dunia perselatan merupakan selatu peristiwa yang luar biasa, seluruh anggota perkumpulan kami menyampaikan selamat dan semoga sejahtera selalu. Kok Si Piau segera memberi hormat sambil berseru, terima kasih kau cu menyusul kemudian, Seng Tocu dari Seng Sip Pei pun berseru, partai kami mengucapkan selamat atas diresmikannya perkumpulan Anda kembali. Kok Si Piau menjura tanpa banyak bicara, sinar matanya dialihkan ke Barak-Barak di mana para pendekar golongan putih berkumpul. Bong Pei melirik sekejap ke semua orang, sambil tertawa, Cho Ahu Jin segera berkata, sudah lama Suwansi mengasingkan diri dalam dunia perselatan, aku tidak tahu menahu tentang segala tata kera dunia perselatan, semua keputusan lebih baik kalian saja yang ambil Cu Imta Isu segera menyambung pula, betul, kalau memang dari pihak keluarga Hoa tak ada orang, dengan nama dan kepandayan yang kau miliki, memang sudah sepantasnya kalau kau yang tampilkan diri, buat apa musti sungkang-sungkang lagi pelan-pelan Bong Pei muncul keluar Barak, lalu sambil menjurak ke arah Kok Si Piau katanya, perayaan semacam ini memang patut dihadiri oleh Bong Pei sekeluarga, sayang sekali kami tidak membawa sesuatu benda sebagai tanda mata. Maka ingin sekali kugunakan ujar-ujar sebagai persembahan kami untuk kenang-kenangan kalian semua, aku orang Si Kok siap mendengarkannya, Kok Si Piau segera menjura untuk membalas hormat. Sudah lama dunia perselatan berada dalam ketenangan, buat apa umat perselatan musti mencari sengsara lagi dengan saling gontok-gontokan, aku tahu kekuatan perkumpulan Anda sangat tangguh, lagi pula baru saja didirikan, jika mau berbakti untuk kepentingan umat banyak, hal itu pasti akan disambut oleh segenap masyarakat perselatan dengan riang gembira, pertikaian yang tak berarti pun pasti akan tersingkirkan dengan sendirinya ucapan itu diutarakan dengan wajah serius dan nada yang bersungguh-sungguh, banyak orang yang berkenan oleh sikapnya itu, diam-diam banyak di antaranya yang merasa gembira, sebab tidak sia-siap pereleksian bisa memiliki seorang murid seperti dia. Sukmanya di alam bakapun pasti akun tersenyum setelan melihat hal ini. Kok Si Piau tersenyum? Maksud baik Bong Tai Hiap tentu mengagumkan segenap umat perselatan, sayangnya keluarga Hoa dari Im Tiong San sudah terlampau lama merajai dunia perselatan, hal mana sungguh tak menyenangkan hati kami jelas sekali kalau perkataan itu merupakan suatu tantangan untuk bertarung. Kalau memang demikian, Bong Pei pun tiada perkataan lain yang bisa diucapkan lagi ujar Bong Pei kemudian dengan serius. Sambil menjurah ia lantas balik kembali ke tempat duduknya. Tiba-tiba terdengar suara yang amat nyaring berkumandang memecahkan keheningan. Anak baik, tepat sekali perkataanmu itu. Bagus sekali ucapan itu, dengan tercengang semua orang mengalihkan sinar matanya ke arah mana berasalnya perkataan itu, mereka heran siapa yang menyebut Bong Pei sebagai seorang anak, padahal usia pendekar itu sudah 40 tahun lebih. Kiranya di atas barak ketika itu berdirilah orang kakek gemuk pendek berkepala botak yang memiliki wajah merah dan bibir yang lebar. Ia mengenakan baju pendek dengan membawa sebuah kipas berbentuk bulat. Begitu mendengar suaranya Bong Pei segera mengetahui siapa orangnya, dengan perasaan terharu ia berseru, Cusupek. Baik-baikah kau orang tua selama ini kok si Piau yang menyaksikan kejadian tersebut, diam-diam ia pun berpikir, tak nyana kalau setan-setan tua ini pun masih hidup semua, kalau sampai terjadi pertarungan nanti, sudah barang tentu sulit pula untuk merobohkan mereka dalam pada itu si dewa yang suka berpelancongan cutong telah tertawa terbahak-bahak seraya menjawab, Haaah, 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 masih untung saja aku belum mampus.